Kalau keamanan, ya oknum. Kan sektor keamanan. Nggak mungkin alat berat masuk hutan tanpa yang mengamankan. Mungkin, tiba-tiba tuker. Semut lewat aja bisa terlihat, apalagi alat berat. Jadi negara kuat. Tapi oknum lebih kuat. Itu Republik Indonesia itu. Bukan negeri Belanda kita. Kita negeri Indonesia. Jadi orang bawa wikur ke dalam hutan. Biasa aja. Kalau ditutup habis, saya kira kalau negara ini mau bisa. Tapi negara belum mau. Saya mesti pulang negara belum mau. Kalau negara mau tutup itu tak perlu mendetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Loon Pehtem berumpul dengan Loon Tuan Indah. Rastika Sari. Kalinyoba edisi Pehtem. Senin 12 Desember 2022. Tepatnya di episode ke-33. Di tahun ke-3. Sudah subscribe? Yang belum? Kalau masih tunggu subscribe-nya. Komen-komen positif. Yang membangun kita semua. Pastinya Aceh. Kali ini kita akan bicara mengenai lingkungan. Rakan Loon. Kali ini kita bicara mengenai hutan Aceh. Habis dibabat. Tambang ilegal. Investasi Bodong. Yang pasti itu tema khas Pehtem. Dengan pengamat lingkungan hidup dan hukum lingkungan. Bang Muhammad M. Nur. Bang M. Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kerana riwang lo Pehtem bang. Alhamdulillah. Berek kita bicara lingkungan bang. Pengamat lingkungan dan hukum lingkungan. Jadi pengamat lingkungan dan hukum lingkungan. Jadi perspektif ji luah. Nah hukum ji. Bang. Tapi kita bicara skup luah. Mengenai kondisi pertambangan di Aceh. Kondisi tambang di Aceh. Kerana ni itu meluah lom tuan. Kibang dampak ji. Yang berusaha banjir. Tapi secara umum kibang. Bang M. Nur. Ini tajuk bahasa Indonesia apa bahasa Aceh? Ini campur-campur ji. Apa khas? Ya. Yang pertama. Ini supaya menjadi konstitusi publik ya. Kita meneruskan dulu soal ilegal. Ilegal ya? Tambang ilegal. Tambang ilegal. Tambang ilegal itu kalau di Aceh ada luasnya itu 1.269 hektare. 1.200? 1.269 hektare. 1.269 hektare. Ini ilegal? Ilegal. Indikatornya gimana ya? Berarti ilegal itu yang dilarang kan? Ilegal itu artinya kegiatan yang tidak ada izin. Hanya izin berarti? Tidak ada izin. Tapi leci luas sih bang? 1.200an dah kan? Betul. Hektare? Hektare. Dia sebaran ya. Sebaran. Total luasnya itu wilayah kerja mereka itu sampai... Seluruh Aceh nian bang? Seluruh Aceh. Tambang ke leci dalam jenis dibang? Ada di Pidi misalkan ya. Ini tambang ke Bang? Kemudian Aceh Jaya. Kalau emas, kalau sektor tambang ilegal itu emas? Emas berarti ya? Jadi spesifiknya tambang emas ilegal? Tambang emas. Jadi kalau bukan emas itu jarang yang ilegal. Misalkan sektor betubara, tidak mungkin dia ilegal. Sektor beji besi, tidak mungkin dia ilegal. Jadi yang ilegal itu kategorinya adalah karena emas. Emasnya karena memang mudah. Atau kebawa? Izin ini bakal menjadi ilegal? Dia bukan mudah sebenarnya. Yang pertama itu ada lokasinya. Tentu lokasi? Ada potensinya. Oke. Ada yang fasilitasinya. Alat beratnya. Merkurinya, Zanidanya, tenaganya, kemudian keamanannya. Itu kan terjadi suatu agenda terstruktur ya. Untuk organisir. Banyak tadi listnya. Alat beratnya ada, urung jimanunat, izin-izin sampai ke situ. Izin tidak ada. Tapi tadi ada proses itu kan pasti terstruktur tadi Bang? Terstruktur itu yang proses ilegal. Itulah, ilegal tadi. Iya, terstruktur. Tapi dia tidak berizin. Tidak berizin. Karena kalau keamanan, dia oknum. Kan sektor keamanan. Iya, iya, iya. Nggak mungkin alat berat masuk hutan tanpa yang mengamankan. Mungkin tiba-tiba tuker. Semut lewat saja bisa terlihat apalagi alat berat. Itu logikanya. Yang kedua, ada legal. Legal itu luasnya 69,341 hektare. Itu legal. Itu legal. Dengan luas, dengan jumlah UP-nya itu 46 UP. UP bang, apa UP? Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan. IUP. Izin Usaha Pertambangan. 46 UP. Di Aceh? Di Aceh seluruhan. Pertanyaannya, apakah semua mereka sudah bekerja? Belum. Bagaimana artinya sudah bekerja? Artinya maksudnya kibat? Berproduksi. Misalkan dia bekerja. Bekerja itu se-level MIPA. MIPA itu batubara. Dia bekerja. Oh, suka menghasilkan? Ya. Yang kedua, misalkan PT Megalanik. Nggak bisa kerja. Yang faktornya? Ya, faktornya ada banyak. Misalkan, dia mengurus Izin. Tapi dia tidak mengurus alas hak atas tanah itu. Tidak melakukan jual-beli. Jadi banyak prosesnya yang? Prosesnya banyak. Panjang. Panjang. Nah, makanya kemudian hadir juga tadi yang ilegal tadi. Ilegal itu hadir karena tadi ya. Ada faktor-faktor yang cukup sehingga mereka kuat. Kan bertahun. Dari tahun 2009. Ini sudah tahun 2020. Menjelang 2023. Artinya dari tahun 2009 ilegal itu ada atau seperti apa? Sebelumnya nggak ada. Sudah dimulai. Yang ilegal. Yang ditemukan pertama kali, masyarakat. Taman-taman aktivis. 2009 pertama kali? Sampai hari ini, 2022. Betul. Sudah 10 tahun lebih, Bang. 10 tahun. Sudah beroperasi. Ilegal. Kenapa dulu tidak ada tambang ilegal di Aceh? Karena konflik. Orang nggak mungkin masuk hutang. Jadi begitu damai. Tapi potensinya itu kan sudah dibaca. Sejak dulu. Dan kaya hasil kita, Bang? Secara ini kan. Kaya itu kan sebenarnya begini. Makna bahasa kaya. Kaya itu sumber daya alamnya. Sumber daya alam? Tapi ketika dikelola oknum, oknum yang kaya. Bukan Acehnya. Jadi dipisahin sekarang itu. Kaya Aceh sama kaya oknum. Itu yang mana? Berarti sumber daya Aceh kaya, tapi kita pisah lagi. Pisah lagi. Pisah lagi. Siapa yang mengelola? Yang menikmati itu siapa yang mengelola. Dan menikmatinya. Yang mengelola pasti kaya. Penonton nggak mungkin kaya. Ok. Penonton lagi habanyan. Lagi habanyan. Nonton. Ok. Itu satu faktor. Faktor kedua. Dia itu kan sebenarnya ada beberapa legalitas. Misalkan. Bagaimana kemudian percadangan pertambangan dan energi. Aceh itu sudah mengarahkan di pola ruang ya. Pola rencana tata ruang itu. Yang sedang terpisi hari ini. Itu sudah mencadangkan wilayah tambang dan energi itu 26.532 hektare. Ok. 26 hektare. Jadi 26.000 ini apakah kemudian jadi barangnya. Atau dia hanya bertulis di atas kertas dalam perda atau kanun gitu ya. Itu juga tantangan. Karena tadi Aceh ini luas. Tetapi tanah itu menjadi tidak mudah. Bagaimana Anda menyelesaikan soal tanah-tanah ini. Tanah di hutan, tanah di taratan rendah. Artinya sudah dikanunkan bang. Otomatis kan sudah ada ujinya dulu ataupun sudah di pelajari dulu. Dia bukan dikanunkan. Tetapi dia dalam rencana pola ruang. Rencana pola ruang. Rencana pola ruang. Yang akan disahkan menurut rencanakan tahun depan. Oke. Luasnya segitu. Tapi itu tadi balik lagi kan? Betul. Balik lagi tadi. Balik lagi. Bagaimana kemudian penguasaan tanah. Jadi intinya begini. Aceh itu mau dibangun. Tapi krisis tanahnya kan menjadi masalah utama. Jadi semakin hari ke depan. Tanah itu semakin langka. Bagaimana logika krisis tanahnya bang? Maksudnya bagaimana? Begini. Pemerintah ingin membangun suatu usaha energi. Di suatu lokasi. Contohnya apa bang? Energi batu barang. Energi misalkan PLTA. PLTA. Kan energi itu ya. Atau dia ingin menambang. Menambang di ruang tertentu. Apakah tanah itu milik pemerintah atau penguasa masyarakat? Kalau penguasa masyarakat, dia harus mengganti untung namanya. Dulu kan bang ganti rugi, sekarang ganti untung. Membeli tanah itu. Sanggupkah pemerintah beli tanah? Itu sama seperti pemerintah Aceh, kotawan Aceh. Ingin membangun akses jalan. Misalkan lambu ke oleh karing. Sanggupkah pemerintah membayar harga tanah itu? Itu tantangan masa depan. Berarti yang tadi Rp26.000 itu yang kemudian akan di tahun depankan bang. Ini kan sudah rencana tetapnya. Itu sudah jelas seperti apa berarti kan? Kita kan tidak ada yang tahu nih bagaimana kemudian penetapan suatu kawasan, kemudian eksistingnya hari ini, kondisi hari ini, sama kondisi masa depan. Setelah politik usai 2024. Karena kan rencana sekarang. Dibangun belum ditunggu sekarang. Satu perjalanan pembangunan, dia bisa menghabiskan dua dekade. Baru terjadi. Dan pasti proses panjang. Prosesnya panjang. Proses kebijakannya, proses penganggarannya. Oke bang. Saya kira itu. Posisi tadi, legal dan ilegal. Tapi juga yang ilegal ini meresahkan sekali bang. Kondisinya juga. Sebenarnya kondisi yang ilegal itu meresahkan. Sama seperti kondisi ilegal. Sama-sama meresahkan. Sama-sama meresahkan. Ilegal juga meresahkan. Sama meresahkan. Gimana? Logikanya. Yang ilegal, dia ancamannya nyata dan tidak bisa dipenjawabkan. Kita minta pertunjuan kepada siapa ketika terjadi pengundulan hutan, perusahaan hutan. Ini yang berhubungan? Siapa dokenya? Oke. Karena oknum tadi. Itu kondisi ilegal. Yang legal, kita minta ke perusahaan. Perusahaan dihidupi oleh hukum. Tidak mudah juga. Harus ada asas pembuktian. Sama-sama susah. Sama susah. Bagaimana cara membuktikan dia melakukan perusahaan, dia melakukan pencemaran, dia melakukan kerja di luar batas. Itu kan teknologi mahal. Sampai hari ini Pak, mesti belum ada yang menjadi... Mana ada perusahaan tambang yang sudah dipidana di Aceh. Itu dia. Belum ada. Tapi kita lihat misalkan lagi baru. Banjir bang, getak sampai seminggu, posisi tamian di Aceh Timur. Dia kan bicara dampak negatif ya. Ketika bicara dampak negatif, apakah tambang sebagai faktor utama, penyebab utama. Belum tentu. Kita harus memikirkan secara... Kita harus objektif dalam memandang perkara bencana ini. Pertama, misalkan kita tahu bahwa ada gerakan manusia di hutan itu puluhan ribu. Puluhan ribu gerakan. Itu setiap hari ya Bang? Setiap hari. Setiap hari. Karena satu hari berhenti mereka rugi kan. Itu ilegal logging? Mulai dari praktik ilegal logging. Mulai dari tambang ilegal. Mulai dari yang legal. Jadi aktor-aktor legal, ilegal, sama. Ada pergerakan. Berarti banyak gerakannya lah. Mau di situ pembalakan liar di situ. Kemudian tambang di situ. Yang ilegal juga di situ. Jadi banyak. Itu yang harus dipahami pertama. Ada banyak pergerakan manusia yang sedang bekerja di hutan. Satu. Kedua, ada banyak alat berat yang beredar. Iya. Iya kan? Mulai dari bahasa Aceh pun sinsu. Sinsu. Yang kaya ya Bang? Mobil deret. Dere-deret. Kemudian eskapator. Banyak itu ada alat berat yang beredar. Ada perminyakan juga beredar. Kan begitu ya? Nah, lalu kita lihat bagaimana kemudian existing hutannya. Hutan Aceh itu, publik tahu bahwa luas hutan itu 3,5 cm. 3,5 juta hektare. Suruh Aceh? Suruh Aceh. Disitu sudah hutan lindung. Disitu sudah area pengunan lain. Disitu sudah kawasan konservasi. Hutan produksi terbatas. Blablabla. Semua. Seluruhnya 3,5 juta hektare. Tapi yang fungsi lindungnya, di Aceh itu 1,8 juta hektare sekian. Itu fungsi lindung. Yang tidak boleh diganggu. Yang tidak gugugat? Yang tidak gugugat. Tidak boleh ada tambang. Tidak boleh ada kebun. Itu fungsi dari pengawasan tata ruang. Salah satunya loser ya Bang? Salah satunya loser. Misalkan Taman Nasional Gunung Losernya. Iya, Taman Nasional Gunung Loser. Itu masuk dalam luas wilayahnya itu, apa namanya, 664 hektare. Jadi bukan 2,2 juta. Yang lindung saja? Yang lindung itu total. Ada di loser, ada di luar loser. Sekitar totalnya 1,8 juta hektare. 1,8 juta hektare. 8 juta hektare sekian. Tapi yang khusus Taman Nasional sama kawasan konservasi itu, itu ada kawasan konservasi luasnya 1,064 hektare. Oke. Ada pembagiannya lagi. Jadi ada konservasi, ada lindung. Oke. Jadi totalnya ada sekitar 2,8 juta hektare sekian. Balik ke dampak tadi Bang, kita lihat kan? Dampaknya itu jelas ketika misalkan kita merambah hutan. Terutama tutupan airnya, tutupan hujan di kalah musim hujan, tidak sanggupkan ditampung oleh hutan. Makanya warna air itu mencerminkan kondisi lingkungan. Oke. Kalau misalkan kita bercermin di Bata Ili, Bata Ili, jika tidak musim hujan, airnya jernih, putih. Ketika musim hujan tiba, dia berubah menjadi coklat. Indikasinya bahwa di hulu dan hilir itu, atau di atas, di tengah hutannya itu mengalami kerusakan sebenarnya. Makanya diturunkan air tanah. Jadi ketika turun air tanah terus-menerus, maka terjadi longsor. Dan banjir kan selalu seperti itu? Itu kan yang di Aceh Utara, Aceh Tamiang, itu kan genangan. Oke. Kan beda. Banjir bandang itu terjadi seketika dalam waktu cepat. Menghancurkan segala yang ada. Iya, iya, iya. Banjir genangan itu mengalir saja tapi terduduk, tidak kemana-mana. Oke. Itu kan dampak dari seluruh hutan Aceh itu memberikan kontribusi air kepada deratan yang rendah. Terjadilah banjir. Aceh Tamiang itu adalah kawasan sawit. Dan faktornya tadi Bang, kalau misalnya Tamiang kita bicara faktornya itu? Dukan tambang dia penyebabnya. Oke. Faktornya di Aceh Tamiang misalkan, kalau kita bagi perwilayah, itu sawit. Kalau Tamiang sawit. Karena pembukaan lahan untuk penanaman sawit. Jadi dia didukung oleh wilayah yang rendah begitu ya. Tapi sekitarnya itu tinggi, gaya luas kan tetangganya ya. Kewipatan gaya luas mengalirkan air itu ke Tamiang. Langsa ke Tamiang. Berarti kondisi keseluruhan Aceh Bang. Misalkan kalau kita lihat, misalnya banyaknya gitu ya. Umumnya itu kenapa? Posisi misalnya karena banjir. Contoh faktornya itu berapa? Kalau banjir? Banjir. Faktor itu banyak sebenarnya. Jadi kalau sebagai yang berpendapat bahwa ada muara sungai yang dangkal. Air nggak bisa cepat lari ke laut misalkan. Logis sih. Misalkan Tamiang itu kalau kita ke muara, itu kita bisa berdiri. Bisa main bola di muaranya. Di muara sungainya? Iya. Karena jarang dikeruk, jarang dibersihkan. Itu satu faktornya. Faktor kedua, kita ini kan punya dana yang cukup besar. Misalkan kita punya osus, kita punya dana desa, blablabla. Kita tidak pernah bicara soal perbaikan aliran sungai. Perbaikan seluruhan sungai. Kita nggak pernah bicarakan itu. Jadi, yang sumbat-sumbat, yang membangun kemana. Jadi, perencanaan pembangunan dengan apa yang dijalankan itu nggak sinkron. Itu dari masa ke masa. Itu berbantu. Dari masa ke masa. Bukan baru. Kalau banjir, itu lagi dikasih bantuan. Tapi bukan proses pencegahan itu yang kurang. Kita akan menyelesaikan faktor dulu tadi ya. Itu faktor kedua. Bahwa ada seluruhan yang sumbat. Faktor ketiga. Faktor ketiga itu kita memang berada di posisi terendah. Terendah, maksudnya kecamatan, desa, kota. Itu berada di derata biaya rendah. Itu di mana? Topografi yang itu di mana? Topografinya kan berada rendah. Kita dekat dengan laut. Rendah lah. Kita kan dekat dengan laut. Boleh diterbang dari udara. Berapa banyak itu wilayah-wilayah kota yang dibangun itu adalah langsung wilayah tepi laut sebenarnya. Dekat-dekat dengan laut. Sungainya tidak beresin. Dekat laut. Di sampingnya pergunungan. Hujan-hujan itu tiap hari terjadi di deratan yang tinggi. Di pergunungan itu tiap hari hujan. Walaupun dia rintik-rintik. Tetapi dia menyimpan air yang cukup besar. Ditambah musim hujan. Ditambah dengan tutupan pohon yang tidak ada. Diganti dengan sawit-sawit misalkan. Itu seketiga bisa mengenangi kota, desa, kecamatan. Dalam waktu seketika. Jangan heran kemudian. Kita sedikit banjir hujan. Banjir bandang. Kemudian yang bang bawa. Banjir bandang terjadi wilayah tengah. Karena tidak mungkin terjadi banjir bandang itu kota Bandace. Banjir bandang itu pasti terjadi wilayah Aceh Tengah, gaya luas. Aceh Tengah, gaya luas. Karena itu wilayah tinggi. Jadi faktornya itu. Hujan. Musim hujan. Debit air yang tinggi. Juga faktor. Faktor infrastruktur yang rusak juga faktor. Faktor sungai tidak pernah diberesin juga faktor. Faktor sawah dirubah menjadi permuahan juga faktor. Dulu ketika hujan terjadi, sawah-sawah itu menampung air yang jumlah banyak. Sekarang sawah rata-rata sudah menjadi tokoh. Dasmir. Jadi tidak mungkin kemudian diharap didampung oleh satu sungai saja. Itu kolep sungai. Jadi ada banyak faktor lah. Kegiatan perkebunan, pertambangan yang duduknya di atas hutan. Itu adalah memberikan kontribusi juga. Jadi ada banyak orang yang kemudian terlibat dalam penghancuran sumber daya hutan. Baik, ada banyak orang. Tapi kita bicara alat berat bang. Ini kan bagaimana kemudian bang. Apakah ini si perusahaan-perusahaan ala berani? Kalau tadi terjadi misalkan banjirlah, apalah bencana itu. Itu mereka disangsi enggak? Sebenarnya gini. Ya celakanya begini. Wilayah Ijin. Di lokasi teraman. Di situ tidak pernah banjir. Di situ tidak pernah longsor. Di situ tidak pernah. Jadi wilayah-wilayah aman. Dari bencana-bencana ekologis. Banjir itu terjadi di kota, di desa, di kecamatan. Kalau ditarik. Letak posisi industri dengan posisi pemukimah itu kan jauh. Jadi perusahaan itu terkadang-kadang dia tidak merasa punya pertanggung jawabannya. Orang banjirnya di Tamiang. Kami berada di Aceh Timur. Perusahaan kami. Gimana kami disalahkan? Jadi payah juga kita mengkoneksikan siapa yang bersalah. Payah juga itu. Karena butuh pembuktian. Maksudnya pembuktian itu susah dan tidak ada yang membuktikan? Pembuktiannya itu kan agak payah. Siapa organisasi? Atau siapa yang paling punya kapasitas untuk memberikan penilaian? Sipulan itu salah. Yang paling mudah itu misalkan gajah mati di kebun A. Perusahaan A itu tanggung jawab. Itu paling mudah karena mati di areanya. Di areanya, oke. Kalau tambang, tambang di gempang. Banjir di kota Pidi. Mana mungkin orang-orang di kota Pidi minta pertanggung jawab ke gempang. Tapi biasanya bang, kalau kita bicara gempang. Misalnya orang-orang di gempang itu orang yang kerja di gempang. Biasanya mungkin mereka yang paling mudah mungkin. Oh ini orang kerja di gempang. Tapi kan tadi di Pidi kan misalnya. Ini orang-orang yang kerjanya misalkan yang ditangkap. Tapi orang-orang yang misalnya petinggi-petingginya. Itu kan unsur pidananya. Kalau ini kita bicara soal. Bagaimana cara mengkoneksikan kesalahan perusahaan kepada ketika bencana terjadi. Ketika bencana, iya betul. Misalkan orang di Pidi, kota Pidi tadi ya. Tambangnya di gempang. Tangsi. Bagaimana cara mengkoneksikan kesalahan mereka itu penjempak banjir misalkan. Karena enggak ini enggak. Enggak mudah. Tetapi harus dibuktikan begini logikanya. Ketika musim hujan terjadi, air jatuh di pergunungan. Mengalirnya kemana? Jadi akses airnya itu masih dicari. Buktinya itu perlu dicari kalau begitu. Siapa yang bisa dicari? Enggak ada yang ngerjain. Masa bang? Enggak ada yang ngerjain. Kalau enggak mudah. Misalkan Pidi dikena banjir. Akhirnya itu turun dari tangsi. Tangsi sedang menangani kerusakan. Kemudian orang-orang yang ditangsi sedang bekerja sama ilegal disalahkan. Dengan data ABCD. Pertanyaan adalah siapa yang bikin data itu? Yang diakui oleh negara bahwa mereka bertanggung jawab. Sampai sekarang enggak ada barangnya. Tapi kan narasi yang kita bangun selama ini bahwa udah betul mereka penyebab. Udah betul rusakan penyebab. Itu narasi-narasi yang bisa tampak dibuktikan. Tapi kan bisa di track juga dari orang-orang yang kerjanya. Makanya sekarang sudah waktunya misalkan memperifikasi. Seluruh industri itu hulu hilirnya kemana? Bagaimana kemudian lebih air yang rusak? Hujan ketika musim tiba pertanggung jawabannya kepada siapa? Bagaimana skrip sinkronisasi? Kalau dicari itu adalah soal sebab-akibat begitu ya. Itu masih dibuat datanya. Sekarang ada yang buat data itu. Jadi jangan kemudian disimpulkan bahwa tambang A menyebabkan tamian banjir. Enggak bisa begitu. Tapi tadi prosesnya juga? Prosesnya masih dicari. Siapa penyebab banjir di tamian? Sungainya kah yang rusak? Perkebunannya kah yang terlalu luas? Penduduknya yang tidak peduli pada infrastruktur? Yang mempercepat air keluar? Atau apa? Lalu soal alat berat tadi. Bisakah di peta? Siapa yang masukkan alat berat? Kapan bisa dikeluarkan? Sebesar-besar ekskapator berada di hutan itu untuk rusak hutan itu. Siapa yang bisa menjawab? Harusnya kan bisa di track kan? Harusnya bisa di track. Tapi orang tidak mau bagaimana kita buat. Negara ini tidak mau. Ini tidak mau. Tadi itu bisa kita buk. Karena diganggu oleh oknum-oknum. Karena oknum ini bermain. Oknumnya lebih ini. Lebih kuat daripada negara. Jadi negara kuat. Tapi oknum lebih kuat. Itu Republik Indonesia itu. Bukan negeri Belanda kita. Kita negeri Indonesia. Jadi orang bawa wikil ke dalam hutan. Biasa saja. Padahal tidak boleh. Undang-undang kutana mengatakan memasukkan alat berat. Menyediakan alat berat. Yang menyebabkan hutan rusak. Itu bisa dipidana dan berdatang. Kegiatan tambang ilegal. Yang melakukan kegiatan tambang ilegal di hutan. Itu bisa dipidana dan berdata. Dia harus membayar. Sudah pidana, berdata lagi? Harus apa sudah dibayar? Dia harus didenda 100 miliar. Apabila terbukti. Dan dia harus dipenjara. 5 tahun penjara. Kan jelas bang itu tadi. Udah jelas hukumannya. Masalahnya hukumannya itu enggak jalan. Undang-undang kita enggak semua berjalan. Berjalan undang-undang kita itu kan ketika proses perjinan dilakukan. Jadi si pengusaha dipinta ngurus izin. Itu payah minta ampun. Duit habis, ini habis, itu habis. Semua habis. Tapi belum tentu bisa kerja. Oh, kayak tadi ya belum bisa kerja juga. Belum tentu bisa kerja. Maka ilegal subur. Oh, oke. Ilegal itu kenapa subur? Karena ada faktor-faktor juga kan. Iya. Ilegal sampai 1200an hektare bang. Betul. Dengan jumlah tenaga kerja itu kan udah saya sampaikan tadi. Ada 3.804 orang. 3.804 orang itu yang di posisi? Posisi wilayah kerja, tenaga kerja ilegal. Tenaga kerja ilegal saja? Oke. 3.804 orang yang berada di dalam hutan itu satu faktor, satu ini saja. Membuat faktor juga? Satu faktor. Misalkan di sektor tambang emas. 3.000 orang loh, hampir 4.000 berada di hutan. Mencari emas, menggali gunung, menggali bukit untuk mencari emas. 4.000 orang lebih. Oke. 4.000 orang, satu kelompok punya latbiku satu misalkan. Satu orang, lima orang. Misalkan. Satu kelompok, lima orang. Mesti berakhir. Sampai beko. Kali ya Ju? Berapa beko? Iya. Berada di hutan. Lalu kita bermimpi, hutan itu menampung air tak kalah hujan. Itu mimpi apa itu? Ya kan? Itu rumus matematik angka. Dan kondisinya tadi ya Bang? Iya. Kondisinya tidak, gak mau kalau Bang. Jadi Aceh ini mengalami, mengalami krisis, krisis jangka panjang menurut saya. Kalau tidak segera diatasi ya. Oke. Misalkan krisisnya begini. Di gunung kita sedang mengalami kerusakan. Di sungai juga mengalami pengerukan. Galiansi. Galiansi. Ada kualitas hutan terburuk. Dan makin lama kalau itu kan bisa menurun? Semakin lama kan makin menurun. Makanya disebut dalam bahasan lingkungan itu adalah daya dukung, daya tampung. Jadi semakin hari kita itu semakin menurun daya tampung, daya dukung. Daya dukung, daya tampungnya dua-duanya menurun. Iya, dua-duanya jadi menurun. Karena kenapa? Karena di kerug itu gak habis-habis. Gak berhenti-berhenti kan? Betul. Bicara lingkungan itu juga gak habis-habis pastinya. Tapi waktu kita sudah hampir habis Bang Yang Nur. Terakhir Bang Yang Nur, kalau closing statementnya apa nih? Untuk semua kita, pemerintah juga khususnya yang mempunyai kebijakan. Kalau saya sih sebenarnya senang-senang saja. Yang pertama, yang ilegal ini harus kemudian ditutup. Supaya bisa kemudian dikelola dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Ketikapun bencana terjadi, longsor, orang mati di lubang, orang tidak cukup oksigen tadi ya. Paling tidak ada yang bisa dimintai pertanggung jawaban. Terhadap manusianya, terhadap lingkungannya, terhadap sosialnya. Jadi kalau kemudian itu dirubah menjadi legal, sesuatu pilihan yang sulit tapi harus dipilih untuk memperbaiki tata kelola. Karena begini, kalau ditutup habis, saya kira kalau negara ini mau bisa. Tapi negara belum mau. Saya mengisipulan negara belum mau. Kalau negara mau tutup itu dalam hitungan detik, semua alat di bawah berat itu bisa turun. Yang kedua, kita sebenarnya berharap para pemangku kebijakan yang punya akses kebijakan dan anggaran itu harus mulai memikirkan bagaimana peralihan dana Aceh yang tak seberapa ini untuk kemudian memperbaiki ekonomi mereka. Supaya jangan lagi terlibat di kegiatan-kegiatan ilegal. Itu ada kebutuhan hukum, ekonomi, saya kira juga harus diarahkan ke sana. Yang ketiga itu soal membuat data. Saya kira juga harus segera dibuat data, pertanggung jawaban kepada oknum-oknum atau perusahaan tertentu. Bagaimana koneksi bencana yang terjadi dengan kegiatan yang mereka lakukan. Variablenya itu masih dicari. Jadi datanya masih dibuat. Jangan dibuat narasi opini yang kira-kira menyesatkan publik. Tapi juga harus datanya juga harus lengkap. Saya kira membangun data ini harus segera dimulai. Kalau tidak nanti Aceh kehilangan. Dan data itu kita belum punya? Belum. Kita kan baru punya data jumlah manusianya, titiknya. Tapi koneksi bicara bencana ekologis dengan kegiatan ilegal dan legal ini kan harus dibuat. Karena pastinya juga berdampak besar ya Bang? Iya, berdampak besar terhadap banjir. Kita bisa meminimalisirlah bencana-bencana yang mitigasi. Bagaimanapun bencana tidak bisa kita simpulkan akibat tambang saja. Ada banyak faktor lain begitu ya. Kita tahulah misalkan bencana di Aceh Tamiang, Singkir, Aceh Selatan, Abdiya, dan seterusnya beberapa kubatan itu Aceh Utara gitu ya. Semua orang tahu itu. Tapi bagaimana kemudian pertenggung jawaban diarahkan kepada mereka itu sesuatu yang mesti diluruskan dan dibuat datanya. Contoh Aceh Utara. Ketika pemerintah sudah memberikan izin kepada si RPPI misalkan, rencong pub itu dengan luas 10 hektare lebih. RPPI itu ininya? HTI ya, sektor HTI misalkan. Membabat hutan. Kemudian Aceh Utara makin makin terburuk ketika bencana terjadi. Bagaimana koneksi pertenggung jawaban mereka terhadap banjir di Aceh Utara misalkan. Karena yang dirusak itu hutan. Itu juga penting harus dipikirkan. Jadi kesimpulannya membuat data koneksi bagaimana pertenggung jawaban industri terhadap bagian dari meningkatnya bencana di Aceh harus dipikirkan datanya. Dengan data-data yang kuat gitu ya. Yang ketempat itu menurut saya sudah saatnya kemudian Aceh itu merubah diri. Tentu masyarakat harus mendukung. Kalau masyarakat masih masing-masing memikirkannya hanya napsi-napsi begitu ya. Sendiri-sendiri lah. Sendiri, kelompok-kelompok sendiri-sendiri begitu tanpa memikirkan apa namanya secara keseluruhan memperbaiki data kelola ini. Maka kita berbisnis tidak berjalan. Ingin berbisnis di Aceh tidak akan jalan. Kemudian bencana meningkat. Apa namanya daya dukung lingkungan dan hutan mengalami kerusakan yang buruk. Jadi sempur di alam yang kaya ditulis tapi miskin dalam kenyataan. Itu saya kira harus segera dirubah. Mainset kaya sempur di alam tapi miskin dalam realisasi kehidupan sosial dan ekonomi. Saya kira itu poin-poin yang jadi data-data yang saya bacakan tadi itu menjadi referensi. Anda keberatan Anda tidak keberatan saya kira bukan pilihan. Tetapi itulah kenyataan. Bahwa ribuan ratusan alat berat yang berada di hutan ribuan orang sedang masuk hutan merusak hutan ribuan debit air yang jatuh di setiap hari dan bulan dan tahun yang ditanggung oleh rakyat Aceh. Siapa yang bertanggung jawab dari semua ini? Tentu dipertanggung jawabannya dibagi. Ada yang ke pemerintah ada yang ke pengusaha ada yang kepada si masyarakat yang terlibat. Jadi pertanggung jawaban tata kelola yang rusak ini adalah dibubankan kepada semua orang. Sesuai dengan tupuksi masing-masing. Tidak mungkin dibubankan kepada boli kota saja pada gebunuh saja. Tidak mungkin. Semua berperan. Itu yang possible. Oke. Bang Emnur, terima kasih banyak. Sama-sama. InsyaAllah lebih luas lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe komen-komen yang positif pastinya. Dan tuang pamit. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.